Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube channel aplikasi Projek Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi terbaru untuk kalian ya Dan sorry banget, akhir-akhir ini saya jarang upload banget karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggal ya Sibuk kerja begitu dan tidak seperti dulu lagi yang hampir setiap hari saya upload Sekarang sudah hampir 2 minggu ya saya upload Nah, kali ini saya menyempatkan diri untuk meng-share sebuah aplikasi yang bisa kalian gunakan Yaitu aplikasi Game Turbo Snapdragon Nah, aplikasi Game Turbo Snapdragon ini sangat cocok banget Bagi kalian yang menggunakan HP dengan kapasitas RAM sedikit Memori internal yang kurang lega dan game yang kalian mainkan itu terasa berat Tidak ada salahnya, kalian mencoba aplikasi Game Turbo Snapdragon ini Dan aplikasi ini bisa kalian gunakan di semua HP ya Jadi tidak hanya untuk chipset Snapdragon Kalau kalian menggunakan HP dengan chipset Mediatek, Asinos, Kirin, atau lain sebagainya Kalian tinggal pakai aja karena aplikasi ini bisa digunakan di HP kalian Aplikasi ini sangat cocok banget dan sangat berguna banget bagi kalian yang sering berbayang game Dan game yang kalian mainkan itu terasa berat Kalian bisa aja mencoba aplikasi yang satu ini Dan kalau kalian bertanya, Bang, apakah aplikasi ini aman? Ya, aman banget karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater Atau aplikasi pihak ketiga Aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi Game Turbo Yang sangat cocok kalian gunakan di HP kalian itu Aplikasi ini bisa kalian gunakan di HP apapun ya Oke, tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian tertarik ingin mencoba aplikasi Game Turbo yang saya bagikan ini Langsung aja kalian ke deskripsi guys Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya Dan langsung ajalah kita coba ke aplikasinya Kita langsung aja bahas aplikasinya Let's go! Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya ya Tapi di sini saya tunjukin dulu Gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya Karena terkadang masih ada aja yang bertanya Bang, gimana cara downloadnya? Sebenarnya download itu gampang banget Asal kalian tidak mengklik sembarangan Karena kalau kalian mengklik sembarangan Websitenya akan membawa kalian kemana-mana Itu yang bikin kalian bingung Atau merasa tersesat begitu ya Nah, jika kalian melihat tutorialnya Kalian pasti bisa Oke, langsung aja Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya guys Aplikasi project Nah, ini dia Di sini saya tunjukin paling atas ini aja Kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini Dan silahkan cari aja link downloadnya Jika tidak ada di deskripsi Biasanya saya naruknya itu di kolom komentar Kalian tinggal cari aja di kolom komentar Nah, ini dia Klik aja Nah, di sini Akan ada beberapa link yang bisa kalian gunakan Yaitu yang pertama itu Tunggu Sinyal ya Coba kita pakai Wifi Tunggu dulu Karena tadi saya buka Browsernya Jadi seperti ini Nah, di sini ada beberapa link yang bisa kalian gunakan Yaitu Yang pertama itu Link luar dari Get4Link Kalau kalian menurut dari link ini Kalian bisa mendapatkan aplikasinya jauh lebih cepat Dan di bawahnya ini ada tutorialnya Dan kalau kalian menggunakan link ini Tapi masih tidak bisa Kalian bisa mendownloadnya dari link alternatif Kalian tinggal klik aja link alternatif Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal dulu aja Cuma begitu doang Kalau kalian memiliki request Tentang aplikasi lain Silahkan komen aja di kolom komentar ya Aplikasi game turbo snapdragon ini Adalah aplikasi yang sangat cocok banget Kalian gunakan di hp apapun Meskipun namanya itu snapdragon Kalau kalian menggunakan chipset mediatek Kirin Exynos Atau lain sebagainya Kalian tetap bisa menggunakan aplikasi yang satu ini Bikin lagi Habis itu keluar ya Nah, ini udah keluar tombol dolonya Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali kalian men-tik link dol ini Website ini akan membuka halaman lain Itu yang bikin kalian bingung Di sini saya contohin Klik Nah, ini kan membuka halaman lain Kalian tinggal baik aja Dan tinggal lagi dua kali One, two Dan ini udah langsung media fire Habis itu kalian tinggal dulu aja Cuma begitu doang ya Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja Di jari saver Atau aplikasi file manager Terserah kalian mau dibuka di mana aja Dan silahkan cari aja folder download Berhubung guys Tadi saya membackupnya Di sini ada di footer apps Backup dari install Namanya itu adalah Sampir game Game 2002 2023 Nunggu aja sampai Kebuka lah ya Habis itu kalian tinggal mainkan aja Habis itu kalian tinggal open aja Ini dia aplikasinya Snapdragon Kalian tinggal open aja Buka Start Nah, ini dia aplikasinya Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Atau sebelum saya menjelaskan Menjelaskan tentang aplikasi ini Kalian tinggal tambahkan dulu Game kesayangan kalian Seperti ini ya Ini udah ada tulisan only game Ini game ya Jika sekiranya game kalian tidak ada disini Kalian tinggal pilih all apps ya Habis itu kalian cek tangan aja Nah, ini udah ada beberapa game Yang ada di HP saya Di sini ada tulisan story kalian Di sini boost, ultra boost, GFX tool Tidak hanya bisa memboosting device Aplikasi ini udah ada fitur GFX toolnya Bagi kalian yang bermain PUBG Free Fire, COD, atau Battle Royale Begitu Kalian bisa menggunakan GFX toolnya Kalian tinggal klik aja Di sini boost Nah, di sini Aplikasi ini minta perizinan Kalian tinggal izinkan aja Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi sistem Aplikasi ini butuh perizinan Kalian tinggal cari aja snapdragannya Cari snapdragannya Indukkan Back Back Klik aja Tunggu Dia akan memboosting seperti ini guys ya Oke guys Setelah seperti ini Kalian tinggal boost aja Tunggu aja Habis itu Kalian tinggal down Seperti ini ultra boost ya Klik aja ultra boost Tunggu Setelah seperti ini Tunggu aja Sampai selesai Ini untuk memboosting device kalian ya Habis itu down Setelah itu kalian tinggal pilih GFX toolnya Nah, di sini kalian bisa mengatur resolusi Dari 960 sampai 250 60 ya 2560 Habis itu kalian bisa mengatur FPS nya HDR begitu Rata kanan aja semua Tunggu Dia lagi menerapkan Ke game yang udah kalian pilih tadi Habis itu done Dan di sini Saya wajibkan kalian untuk mengunci aplikasi ini Agar aplikasi ini tetap berjalan Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi sistem Aplikasi ini butuh di kunci Agar tidak dihentikan Habis itu Ketika pilih game kesayangan kalian Klik aja game kesayangan kalian Tunggu Sampai semuanya selesai ya Habis itu launch game Dan game kesayangan kalian Akan kebuka Seperti ini Langsung aja Kalian coba aplikasi yang satu ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau kalian memiliki request lain Tentang aplikasi lain Silahkan komen aja di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Bye Sampai jumpa